Baja S690QT dengan variasi heat input Hasil yang didapatkan adalah Semakin tinggi heat input yang digunakan Maka kekuatan tarik yang didapatkan itu akan semakin berkurang Di penelitiannya Liu Kemudian yang kedua itu adalah penelitian dari Guo King et al. pada tahun 2009 Guo King itu meneliti tentang pengaruh heat input terhadap sifat tekuk dan patah web join Pada TI-23AL17MB dengan pengelasan laser beam Hasil yang didapatkan ini adalah Semakin tinggi heat input yang digunakan Maka panjang krek yang dihasilkan dari uji bending itu akan semakin meningkat Jadi intinya semakin tinggi heat input Maka ketahanan bending dari hasil hasilnya itu akan semakin jelek Yang ketiga itu adalah Mossad Pada tahun 2017 Meneliti tentang pengaruh heat input dan gas pelindung pengelasan GTAW Terhadap sosial mikro dan sifat mekanik stainless steel 300L Hasil yang didapatkan adalah Semakin berkurang heat input Maka laju penelitiannya juga berkurang Sehingga menghasilkan struktur mikro berupa perik yang semakin banyak Yang keempat itu adalah sahabat meneliti pengaruh heat input terhadap laju korosi Pengelasan FCHW, stainless steel, baja paduan rendah Yang didapatkan adalah semakin tinggi heat input Maka laju korosi yang dihasilkan akan semakin tinggi Kemudian ini penelitian juga sakit Terima kasih telah menonton!